hai hai Ya yes di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di, harap-har-har, kok mengerak-harap aja lafatar kok enggak gerak kalau gara ya kita harus piksin dulu ya ini kan kelihatan oke kita live lagi kemudian kita lanjut untuk story Jin ya kemungkinan setelah story Jin selesai kita end ya coi dan aku ngecek set apa namanya kolom chat kalian dan besok sendiri kita akan coba untuk main apa namanya paking hero ya harusnya besok udah early release jadi kita besok main langsung panjang ya kita main aja langsung Jin Dynasty continue story yang kemarin jimaxiou kill atau mengeksekusi Juge Dan di Shou Chun ya di waktu yang sama dia juga kill Wen Kin tapi Wen Yang anak buahnya itu akhirnya selamat atau anaknya ya waduh malah aku close coy the freak is dead yoi terus disini ada Chao Mao ya karena takut dengan Shima family dan ingin untuk menghilangkan dia jadi diserang semua dia menggunakan Shiget Dan untuk melakukan ya mengalahkan Shima Zao sih karena Shima Zhi sendiri yang bikin Chao Mao jadi Emperor dan akhirnya Chao Mao akhirnya menyerang ya di Luoyang gitu yes karena emang tempatnya atau posisinya dalam bahaya sih dan akhirnya disini kalian bisa lihat Shima Zao dan para apa namanya anak buah yang setia kepada bantu lagunya sedih sih ya busy set bro the end of way kita dipilih ya I'm sure I can find better ways to spend my time yes aku yakin aku bisa punya cara untuk we can no longer abide the tyranny of the suma which is why kita tidak boleh menurut si klan Shima ya kita ada skambek ini warriors of way fight alongside me tapi pemimpin pemimpin W atau Chao family sendiri sekarang udah jelek jelek kualitasnya gak sekuat Chao Chao dan yang lainnya the Emperor is making his move yes this is it no doubt this is all part of your plan no don't answer that we have already slain the Emperor's men yep there's no going back after that tak bisa lagi mundur kita akan mengalahkan kaisar ya disini kaisar atau bukan dia ada orang bodoh aku tidak mau menunduk pada orang seperti itu ya karena Chao family sekarang udah not good bro not good bro I uh just remember my promise Riva absen 2 hari it's okay Gensana Santai di YouTube ada file filenya tinggal ditonton sendiri Anyway Besok kita main Dragon Balls fucking Zero ya semoga sudah release ya harusnya sudah release sih early early anunya kalau nggak tanggal 8 harusnya sih besok kita lihat lagi nanti Ura enggak apa-apa lah santai ada pada VOD nya juga kan kalau mau ngikutin storinya bisa cek di YouTube juga file-nya juga gua upload untuk Wukong dinasti dan game-game yang lain kencana itu oke enggak mau ya kaisar way ya kita sepatu rasing dan nonton YouTube Oke Thank you tidak tahu ceritanya ya kalau udah kukil ya balik lagi cocok 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 sudah belum terakhir ya karena itu salah satu yang kita saya suka menuju cao mau pengkhianat katanya saya yang bikin hidup itu bukan tahu ya tapi sima family bro kualitas keluarga saya udah jelek bro udah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Open the door please Oke Apa adalah pemimpin dari Wei Hei Hurrah Dia Sambet mulu Asyik Kelari aja Dia hidup-hidup mulu Ini kalo Apa pemimpinnya Cao mau Gak bakal maju Ini Wei Jadi ya That's Udah overdue ya Sebuah dinasi yang kepanjangan Akan menjadi sebuah Pemerintahan yang jelek ya That's dead tie ya Power tend to score up ya Absolute power Absolute Corrupt Udah I don't know what you're agonizing over Rasing gantai Nice I am content to die here I have no regrets Oke Bang family ya You are the only one with the talent to use the land What's up What's up What's up What's up What's up Nice He's 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 New Age Of Blue Oh He's Finish my preparation Over here Master Joshua Oke We can enter through this door Oh 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 ini si Majo bilang Yang mulia apakah kamu mau menurut gitu ya Kamu pun menjadi pemimpin disini Juga bukan karena kemampuan Ya orang yang tidak bisa apa-apa Jangan ada di dalam kekuasaan Jadi seorang pemimpin Bukan karena keturunan siapa Tapi kemampuannya Makanya Chow Family is over bro Ini adalah sempatan terakhir untuk berbicara Aku akan tanya sekali lagi Apakah kamu mau menyerahkan Tahtamu yang mulia Diamlah Tidak akan menyerahkan Punya pride ya Pemimpin ya gak bisa apa-apa coy Yang mulia biarkan ini Biarkan Terahkan pada tu Jangan lupa Jangan lupa Yang mulia Yang mulia Yang mulia Tidak Ya tapi pekerjaan yang buruk Itu adalah pekerjaanku ya 30 Dwarf Damn bro Banyak sekali pemberontakan sih Tapi di bawah si Mas Chow semua bersatu Walaupun si Mas Chow umurnya pendek juga Tidak akan menyerahkan sih That's bad bro As you command Emang ya Orang yang sekiranya bisa bekerja Emang layak untuk tempatnya Itu harusnya ya Ditempatkan di Tempatnya ya Kalau orang gak bisa apa-apa Cuma Gara-gara keluarga Atau apapun Don't let him Rule the land Chow one ya Di bawah si Mas Chow W akhirnya sama ya Jadi dilanjutin oleh Chow yang lain Ya Cara untuk Mengendalikan semua wilayah adalah Melawan Shou dan Wu Dan ini kita akan Kenapa gak suka Shou pak Karena Terlalu apa ya Lemah Peperangan itu Tidak ada Secara lain Selain Perang It's perang bro Mengapa perang kita Ngomong itu Demi kebaikan Demi apapun No War is war bro Tidak ada tempat Untuk berbelas kasihan Di perang It's war What do you expect bro Tama aja Munafik lah Bisa dibilang Ya kan Perang yang Asak Demi Kelompoknya Demi kelompoknya Tapi kill Dengan kill Orang lain It's No bro It's this time To Dilus ya Sudah ditaksirkan Untuk Hancur I'm sure I can find Better ways To spend My time Saya suka Lihat Apa Tune Kuang Dan juga Cao Cao Saya berpikirnya Itu realistis Musiknya Sedih loh Ini Kalau kalian Dengerin Apa Jangan Merem Itu Bisa Menitikan Air mata Apa Ini Senjata Baru 30 Tapi slotnya Cuma Beberapa Tuang Kita Kita Pake Senjata Baru Jadi ya Web Web Baru Ataupun Senjatanya Dimagenya Tinggi Tapi Kemampuannya Kecil Ya Cara Hilangkan Level Populer Gimana Bang Itu Diatas Pusenya Peringkat Game Maksudnya Apa Itu Gak Tahu Aku Gak Tahu Gak Gimana Gak Gak Tidak Mengerti Maksudnya What You Mean Bro Deng Ai Ini Juga Pemberontak Nanti Itu Yang Tulisan Aku Gak On Lewat Anu Si Gak Lewat HP Si Jadi Aku Gak Tahu Tampilannya Good Deng Ai Master Shah Hop I Mean I Left 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 Let's Split From Main Unit And At At Enemy Game Game Di HP Makanya Aku Tahu Kenapa Emang Bedanya Apa Bikin Apa Itu Asyik 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 To Easy Let's Go BW8 Ini Tahu Nanti Kalau Ini Selesai Main TW9 Belum Beli Ya Oh Ya Btw Dinasi Warrior Lagi Discon Ya Silahkan Yang Mau Beli Coy Kemarin Si Lalu Sekarang Gak Tahu Tengah Minggu Kemarin Kita Disini Suruh Bersih Para Bocil Bocil Terus Sahobah You Walk Straight Into My Track Sahobah Pengkhianat Sahobah Anaknya Sahoyuan Senggai Suruh Dirty Trick Dirty Dirty Senggai It seems Sumawong Carried out His duties To the letter We'd better hurry up And deal with the enemies Outside the castle See my Lord See what happens When you put your mind To something It appears That Resistance Is In You Here Dany I am Going to run I am Equival I am I am I am I am Will terang lah sama-sama bro yang penting jangan mati aja bro oke udah broken sih, ini kayak shahin di Tekken 8 kayak gini kayak gini tersinggan kanjir I will return after reviewing my strategy That was almost too easy Your strategy is fresh bro The rest is up to you Master Dong-Ai Lord Sumuwan has withdrawn from Taoyong Castle After forcing Shahobah to hole up inside Shahobah masuk ke dalam lagi deh It's our duty to pursue him from now on We'll push him back and force him into the interior Although the best thing to play is Dinasi Warrior 5, 6 Hurrah I don't want to play with the game You can only play with the game You can also play with the game If you don't play with the PSP, you can also play with the PSP If you don't play with the game If you don't play with the game Game Boy Game Boy You sure know how to fight It's not a lot It's not a lot I will show you how a battle is won Try and save me to hurt you I also wait for Dinasi Warrior 5, right? In January, it will release again That was almost too easy Looks like he Acharya Is it not a character? It's not a character Welcome to the character Okay He seems to be requesting reinforcements from their main unit We mustn't let that message reach their main unit We mustn't let that message reach their main unit messenger bro messenger nya kita kill semua ya biar nggak ada reinforcement ya Rasinggan semua ya Rasinggan coda sama Rasinggan bro yes tinggal diri musuh doang ya tapi aku ingat sesuatu ya oke ada sebuah tangga yang kita bisa pakai untuk naik ke atas ya my lord the enemy is approaching leave this area to us and make your escape from the rear of the castle I never even think of leaving you behind everybody we all go together or else there's no point my lord the enemy is approaching we must end the battle bro I'm not going to click what the hell I'm thinking of wukong for the target but it's not wukong it's too easy it's amazing you sure know how to fight you sure know you 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 W6 bisa lompat, kita bebas Mana ini, where should we go bro Bisa Jalan mana yang harus dipilih Oh, ada Ini aja lah Oke Orang selamat menikmati ini targetnya untuk mengalahkan Shu itu Deng Ai Deng Ai tentukan dulu kita langsung ke tempatnya selamat menikmati selamat menikmati mantap bro, disatisfying bro gatekeeper juga disini what a massacre bro tempatnya siapa namanya nani ditutup deska yaudahlah ya, kita lulus dulu siapa itu? karakter-karakter yang sekiranya sebenarnya nggak ada yang terkenal karena dapatnya mati ya legenda-legenda nasty warrior kita harus bersihin musuh ini hurrah hurrah oke PSD ada PSD PSD ada PS4 ada ya PC juga ada ya PS2 ada tapi itu beda-beda seri this is my fault I'm sorry everyone I'll let you go for now don't think you want apaan kamu udah I do not belong with way why can't you try and understand that are you saying you found a place to belong within Shu bagaimana dia melarikan diri ya you traitor bro pengkhianat bro sama keluarga Xiaohu juga siapa PSD nggak ada karakter baru ya yoi anaknya si Mayi ya anak si Mayi kedua hurrah dikasih anaknya Xiaoyuan dikasih anaknya Xiaoyuan ah Tuan Shima Xiaohu woi Xiaoba sedih pak tapi akhirnya diselamatin sih nggak ada yang mati kok tapi akhirnya dibikil juga untuk untuk Anu karena berkhianat sama Deng Ai di secara ya yes Deng Ai sama satu lagi si Capa lupa mundur yang mulia sampai jumpa temanku teman lamaku woi selamatin kan yang woi kan bawa dia ke Shu Chang untuk dikul tapi ketika otw disini Deng Ai Diano dihasutkan walah memberontak Deng Ai cleaverplot sukses untuk mengalahkan Shu disana ya Xiaoba yang mana memimpin istana atau memimpin pasukan Shu disitu bisa ditangkap dan ini akhirnya si Mas Zhao merasakan pekepahitan ya di tahun yang sama si Mas Zhao mengganti strategi yang meningkatkan yang meningkatkan atau berbanyak pasukan untuk melawan Shu dan membagi pasukannya menjadi dua menuju Yamping disitu dan menaruh Deng Ai bagai pemimpin disitu untuk nyerang ke tengah pak this is the end bro the end of the story three kingdom ya terakhir ya akhir dari dinasti warrior ini akan tetapi Yuan Ji masih merasakan konflik di dalam hatinya walaupun dia ingin maju dan tetap bersamanya keberanian Wang Yuan Ji Deng Ai dan Wen Yang signed Bradley oke padahal ini gak pernah perang sih Wang Yuan Ji ini huak wow thank you WTW untuk gifnya ya kita pakai Wen Yang ini karakter baru untuk dinasti warrior berapa ini Cok? eh bentuknya kayak si siapa ya? si siapa namanya Cok? Zhou Yun ya yang lagi siapa itu? Javelin 3 35 wow kita kasih senjata Javelin semua aja 29 28 mantap juga jalan khususnya kotak si tiga sama tua ke 4 5 kali kotak si tiga sulit bagi yang nanti nge-gif silahkan nulis ya nanti komennya dibacain sama AI ini Jin bukan pak ini Jin ya Jin Dynasty ya oh Dita kayak ngasih ya karena gak ada notifnya ini Jin Dynasty bro sudah lebih detail lah dibandingkan dinasti warrior 7 ini udah tamat juga silahkan cek dibandingin juga ini dia mirip sekali dengan Zhoyun Wenyin Baiklah ada apa? beda beda ini adalah beberapa kasin yang baik story aku percaya dia berubah antara yang yang lain inginkan dari dia dan itu yang dia inginkan dari diri sendiri ini pengkhianat di sejarah ya kalau di story-nya game ini gak tahu aku belum tahu dia berubah juga ya jadi lebih baik atau menjadi lebih buruk mungkin itu adalah peralatan yang terhadap kalau begitu ini ada lumpuh punya anak ya itu udah aku mainin pas pertama-pertama silahkan cek di youtube ya namanya lu kinky lu linci ya tempat ini sangat bagus pertahanannya dan kita bisa menyerang dengan pelan-pelan biasanya kita kita pakai karakter yang keren jinn jinn ada senjata apa lagi jinn 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 kurang berapa negara lagi jinn kurang shu ya shu shu yang saya tidak suka enak yang saya tidak suka shu beri senjata senjata dulu terus kita serang jinn stream ini selesai harusnya ini memang panjang ya harusnya selesai target itu eh shu jinn ini jinn Lady Wong Yuanqi and I shall go ahead and fall out of the world This will allow you to capture the mountain time from the lowest, Master Wenyang 1, 2, 3, 4, 5 Okay, okay, okay Sulit sih Kotak-kotaknya eh, oh iya mirip Macau ya, mungkin Macau Karena full armor juga ya One, two, three, four, five I must warn everybody Tombolnya sangat unorthodox ya Tidak terlalu enak ya Oh that good bro Kita lihat musuhnya ya Uraaa I must fall back Untuk lompat musuh ya Although it should be a gift, I am impressed nonetheless Cara favorit aku apa bang? Untuk di game ini aku kurang tahu sih Aku masih baru ya, untuk di dinasi umum ya Kayak, contoh 6, jelas Chopee Tentu I'll hold it I'll hold, f магазin Dan ngomong sir Susu Masy, pentin Dan yang lebih baik Yang berapa jadi K delegate Apakah aku ny alright? gila, it's easy bro choppy ya, dw6 tapi dw6 nooo si ma wang dikill ya pelat aku senjatanya keren karena tongkat terlalu mainstream dan itu bukan suriken ini lebih tepatnya sih jual jual support dipakai sama anaknya itu hurrah yoi terlalu jatuh dia pak eh berita jepang lawan lain kah di dataran ini saya katanya terlalu 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 ini saya mati kah? moment tau di sana dua ke empat empat eh terlalu 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 masuk ke mana ini ke sana ke sana terlalu 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 klik simp udah terserangannya nggak bisa dikendaliin bahwa hai their hai 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 pintu yang dibuka bisa kan point ada get kiprinya mekanik untuk jebol tembok dan enggak ada ya harusnya dikasih deh apa ini messenger pbf ya takut sama kok dua-duanya cuma beda elemen doang kok kamu ada masalah dan dia yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada keren sih tapi walaupun ini nama yang tidak dikenal ya karena di dinasti sendiri itu tidak terlalu menarik ya istinya pemberontakan semua lawannya Pak 1 2 3 4 5 2 3 4 5 sorry su minggu depan nggak yoi biar nggak cepet selesai Pak karena masih lama di nasi wayor origin nanti januari nanti habis gaya yang dimainin emang udah selesai nanti main game-game lawas juga oke enggak sih yang lawas-lawan mana abu aku gak ada yang maju deh Hai minta-minta jauh-jauh-jauh hai 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 One glow is all I need Cua Udah Udah Mati toh Tempar tombak Pasar Pasar Suge Kenanya Suge Liang Atau Suge Family Boys Oh Oh bukan rajanya terhadap Su maincam ternyata dibawah Tuh Tuh Tapi ngeluarin jurus yang ngamuk itu Tuh Terlalu turun Udah Tuh 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 Satisfying itu Mekanik baru itu Ayo mundur yuk Uish Tinggi banget ini kita nanti mengandalkan shu sama terakhir adalah wu ya ya kita tahu kedua nya itu hancur karena emang tererusnya nob ya nob you are perhaps the most Magnificent warrior I've ever seen Hai tempat-tempat pakai kodanya lupu Bang belum punya aku belum nyari juga jangwe nah ini Yuying masih hidup aja kau Yuying Oh my god let's see what you got asyik Yuying itu terkenal punya mainan banyak ya asyik mati ya gaya mainan ya Tua Gap Hai Allah Tua oh my god bro hai 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 Oh jih Jir mati aku Gua mau mati langsung Oh wow but the freak is dead bro Ya kata Pak Pao dulu sih dari ngomotar dulu Tapi buatnya masih hidup aja ini udah Ada si takil juga sih gilbak bersama yoying mah kalau begitu ah maksudnya yo yo itulah sakernya emang sih i shall slay any opponent that would stand in the way of progress wah kenapa isinya musuh i need heal bro let's see what you've got the horror the red red belum selesai desta kejangwe masih kamper lagi umapnya tambah besar Pak betop you break this book they seem determined to obstruct our passage into chong do in which case our mission is clear we must take them out ida mati lah kotnya jokatan panjang kali storinya pak one two three four five they're preventing us from advancing any further we should try and deal with those archers as quickly as possible okay we cannot allow you to pass through there was someone in chung do that we have to protect sin chai anaknya pencuri botchill cerita makiri yang apa namanya dari atas teping ya let's see what you've got go there what is the asyik one two three four five what the freak that mama hati aku saya sampai ke penulit pojil no way bro what the hell please give me food bro tepat lagi let's see what you got I'll let you go for now I don't think you want the the machine chai lagi juga untuk flicked but suka I do go the main surang yang caranya untuk dinasi warrior 6 kalau main chaos caranya kayak gini ada dong dvdv5 dong it's working bro what the frick mau mati tapi aku cw6 enggak ada yang enggak adalah karena pertarungan enggak sampai ke sampai pertarungan terakhir hai 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 dua-dua sengkok itu Hai gua ada kentang itu jui-jui-jui selesai full bro it seems that could allow my sinu silahkan tonton videonya di YouTube ya ketika aku main keos udah ada videonya itnya adalah naik kuda ada titik lain cuma naik kuda itu sama level lain ke-50 ya ya kuda strong is good tapi tepatnya kudanya cow-cow ya the best the best kuda bro untuk main chaos bro what the freak is this bro tebak so terbang bro matai misalnya lah what the hell is that hai 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 kalau enggak kamu main PS2 biasa juga pakai hati juga bisa YouTube banyak dipakai nanti pakai HDMI karena pada dasarnya untuk PS2 itu resolusi cuma 480p ya yoi jangan tonton aku namatin musuh mode chaos deh terus terus menangkan itu sambil kamu makan atau apa sambil isi waktu seru karena mati terus aku tidak semudah itu perusahaan hai 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 witness my check-in PSP berarti itu kamu main anulah main versi PSP lah berarti kan yang terbaik PS2 PSP kan musuhnya sedikit tapi juga sama aja sih bahan-bagaimana hai 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 cina bang cina atau jepang ayo Ini game-game Jepang Kamu gak bisa berbeda China sama Jepang Ada sih versi Korea nya bahkan ada Nama-namanya mereka itu kanji Ini game yang bikin orang Jepang Orang China belum bisa bikin game saat itu Masih berkutat dengan yang namanya kelaparan ya Kalau sekarang udah enggak Sekarang China maju ya Bahkan bikin game bagus-bagus Contohnya adalah Black Meat Wukong ya Yang mana aku belum tamat Black Meat Wukong yang mungkin adalah best game untuk tahun ini Best game of the year Game of the year ya GoTee Makanya kan Modal ini sejarahnya China Tapi yang bikin game orang Jepang Nah ini Nanti mungkin bikin versinya sendiri juga Dan yang modalin Tension Udah dong Udah dong lawan alis kuning dong Saya ngabisin 3 jam dong Kalahin alis kuning dong Silahkan belum ku upload deh Besok ku upload Lalu tadi gak upload tuh yang versi Itu Di ganja mau ngalahin alis kuning pak Stress lah tuh Salah Salah build sih Asyik Asyik Panahin dari atas pak Sampai kita Nelesaikan yang mana-mana tuh lho Ini dia Guan Yi Buan Yi Sahabat Main lawan alis kuning doang ya Full Mati sampai 30 kali ya Tapi akhirnya kelihatan kelemahannya jadi menang Oh disini kah Oh yang mana ini mereka Siapa itu Guan Yi Artinya Guanping Artinya Guanping kan Kan Guan Suo lah Itu Guan Suo Guan Yin Ping Dan teman-teman Guan 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 Gak apa-apa Game sana Yuk Emang sulit pak Itu lawan alis kuning Siluman yellow bro Itu Sulit itu Build ku yang teliru sih One two three Cetak lingtong Aku adalah anak dari God of War Ratos ya God of War Waduh mati Untung ke save You are perhaps the most magnificent warrior I've ever seen Terakhir ya Si jangwe ya Ura As such I will undertake any necessary hardship That's Spam to saja 2 Agabatma Walaupun gak kena ya Asiii Genteng lagi gimana sih Mati kau Cc Tidak Cendu itu ibukota kan Ibukotanya Shu dikuasai oleh ini progress yang paling besar yang pernah terjadi dan bertemu dengan siapa namanya Chima Zhao terus akhirnya disitu dikuasai perang terakhir The Wei Emperor Chai Zhao dan founder The Emperor of the Kingdom Liu Bei, Chima Yi dan juga Zhang He ini rival terakhir pertarungan terakhir printing aku benci walaupun kehilangan dan sakit dia tetap maju jadi emang takdirnya adalah untuk memajukan atau mengakhiri zaman itu yang berhasil untuk menyatukan dataran China kan si Mas Zhao yes final showdown di Chengdu larungan terakhir dan yang menang si Mas Zhao jelas telepon ada something good kah masih sama ya i'm sure i can find better ways to spend my time bagus sih masih sih tapi sih masih umurnya pendek penyatuan penyatuan Shu kelihatan bagus maafkan aku ada diorang yang suka komplain masih ada Wu sih kemungkinan diceritain juga karena di dinasi Wayor 7 Wu gak diceritain harusnya diceritain juga untuk mengakhiri dua kacauan ini kita harus mengakhiri inti dari pusaran itu ya ada senyata bagus enggak pak 30 ya wuah ada senyata bagus pak 15 yang lain not good sih kemungkinan last battle tapi gak tau juga sih aku juga gak tau kita lihat nanti apa ini senjatanya pak guys splitter juga lah yuk susume minasan shu shu is Liu Bei legacy shu adalah apa namanya kekuatan dari Liu Bei legasinya Liu Bei atau hasil dari Liu Bei akan tetapi tidak ada yang bisa bertahan lama ketika dunia dalam kekacauan Liu Shan adalah kaisarnya orang bodoh yang mana sering di apa jadikan candaan oleh anak buahnya sendiri atau rakyatnya sendiri ini akan sangat mudah untuk menang jika kita mengakhiri dia 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 tau jadi kita harus cepat untuk menangkap dia ya ini akan menjadi pertandingan terakhir pergi dan pimpinlah pasukan ini adalah saatnya untuk mengalahkan shu dan wu dan btw wu sama shu itu aliansi ya btw ayo kita hancurkan musuh-musuh kita dan apa dan memperkuat kerajaan wui tapi jin sih harusnya usuh-musuh dan march di chong du castle uang jian i shall advance from the west jacau west 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 walaupun kalian keturunan orang-orang hebat kamu belum ketuh hebat bro banyak orang yang mau bekerja keras yang bisa meneruskan legasi orang tuanya ya coy itu kita belajar sangat banyak tentang kehidupan lah dari binasi warrior jangan pernah meninggalkan sejarah das merah coy terandainya ada game yang menyeritakan kemarin ya g30s ya mantap itu tapi nanti banyak yang demo pak kira tidak sesuai dengan sejarah atau sejarahnya sendiri aja dia nggak jelas udah agar tidak menghormati atau mencari kebenaran sejarahnya agaranya tidak akan kurang maju itu pikiran gue sendiri memang iya ini udah i love story bro walaupun saya anak ipai saya suka ipa kadang-kadang biologi kuy suka pengetahuan kuy hurrah wow judus baru pak what the freak is that apa itu ada yang nyerang di belakang gak bahaya sekali kita mundur dulu sampai berkeringat pak jam berapa sini 1 jam gak kerasa si mazow menurutku yang mirip choppy itu malah si mazhi kakaknya sifatnya pun mirip sifatnya pun mirip dan umurnya pendek pun sama sama-sama pendek si mazhi ini lebih ke kayak liubei tapi liubei beda liubei campur cao cao ya punya simpati namun tidak terlalu tinggi tidak alay tapi pikirannya cukup maju tapi lebih tepatnya lebih mirip di kamaru karena malas terhadap sesuatu tapi tetap dilakukan kamaru bagai mendokse tapi tetap dilakuin menurutku senjid STU berapa bang 2 6 eh 6 8 nanti kita deny dari ke sembilan ya sembilan juga aku cari dulu beli kalau sembilan day beli di steam kalau bisa ada gamenya upon word ya sampah hasil kalau enggak nanti kita Oh ini dia liusan salam para penyusup terimakasih udah sampai ke sini ya akan tetapi kau bisa lihat shu itu dalam keadaan miskin ya pemimpinnya enggak jelas joy makanya apakah kau pikir kamu akan menemukan apa yang kau inginkan disini kaisar shu liusan Hai ada pastinya adalah sesuatu yang ku inginkan siapkan dirimu coy you're live Lord you shan it is dangerous here please leave the fighting to us and return to the castle immediately I'm serious this time I simply wanted to get a glimpse of our enemies I shall return right away this please don't be angry I shall stop your advance at any cost hai 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 semuanya bersih-bersih Pak walaupun nanti akhirnya tuh sangat-sangat bikin pasukannya kecewa ya itu ada liusan sendiri menyerah ya emang males bertarung itu dia pikirnya kayak gini mengapa aku harus melakukan sesuatu yang diingini oleh orang yang sudah enggak ada that's true oleh pendahulu saya bukannya saya akan yang jadi pemimpin kenapa aku harus nurut sama yang udah mati ya gitu pikirannya that's true itu benar sekali sih hai 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 a hai 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 hala akhir-akhir Hai dari 30 buku yuk Hai saya sibuk nggak bisa diapa-apain pak Hai ujung dipanalah lumayan Dewi lima gila liusan anaknya liubey emang anaknya liubey emang bener emang anaknya deh bisa diserang dong kita harus ngalahin yang namanya Tiano dulu yu ying Pak pengendali senjata ya what the hell kalau enggak kita menderita disitu itu dia yu ying dok mana ini Pak kasih dia lari oke kenapa aku mati semua ya pak dengan air juga cepat ini Buat DMP ada skill Untuk buka pintu pak Damn Udah Oke Oke Yang dibuka juga ya Yuying I will defeat you Even if it's the death of me It appears that resistance is huge I am sorry my lord Semua alat-alatnya hancur semua Udah aman Mantap bro Terus Game penghilang stress The real game penghilang stress Buat DMP anaknya aku juga Yoi Walaupun katanya diserah Gak ada ya Tapi gak tau juga sih Aku belum baca kok Katanya Kita bantuin anak buahku dulu sih Biar matiunya cepat Tunggu Tunggu kami choy Baidi juga ada si Anu kan Si Sincai juga kan Baidi itu pertandingan antara siapa sama siapa sih Lupa aku Zepung Tunggu sama buu kan Walaupun Tunggu 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 Spidey kita belum ada disini Spidey itu jauh banget lho padahal sama TW 5, primeland nya musuhnya banyak juga disini this is the end impeccable ini sudah lama sudah tidak ada semua aduh bentar bentar musuhnya banyak kali seru 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 di cina tahun 200an di indonesia belum ada di indonesia setelah ibu kita karting itu apapun itu untuk kalangan atas seru 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 Si Hubei sih Karena tujuannya Cao Cao itu dilanjutin Sama keturunan Keturunan si Mai Sedangkan keturunannya si Liubei itu Tidak mau melanjutin apa yang diinginkan Orang tuanya dan para pendahulunya Hanya tidak tidur Walaupun ini Kayak Eren Si Chima Zhao Mau enggak mau harus dilakukan Itu ada tanggung jawabnya Atau Unmeh Atau takdirnya Bansuo Atau takdirnya Atau takdirnya Wai dan Jin bersebrana Enggak Itu sama aja Kalaupun Cao P Atau pun Apa namanya Cao Cao masih hidup Itu pasti setuju Sama mereka Mereka ini Coba untuk menghentikan saya Coba untuk menghentikan saya Karena si Mai Si Mai Si Mai Karena Cao Cao pernah bilang Orang yang tidak bisa apa-apa Itu jangan pernah memimpinnya Dan bisa dibilang Yang tidak bisa Apa-apa itu keturunan Cao Setelah Cao P Itu tidak bisa apa-apa Cuma kan Dock di Kemar Kerajaan Dock doang kan Kalau itu sama Tapi mati mudah Yoi Sakit ya Tapi Tapi sakit Cao Cao juga sakit Karena Sangker otak Atau Mau otak Kita akhiri Dengan mengekir Liu Shan Keturunan Liu Bei Di TN6 Cuma satu kali Ajar Jin Si Mai Pengkhianat Si Mai sih Bukan pengkhianat Dia Lebih tepatnya Adalah Yang mengkhianati Itu adalah Negaranya sendiri Cao family Itu sendiri Karena dia Atau mereka Tidak bisa Memberikan Meritokrasi Jadi Orang yang Sekiranya Emang hebat Itu yang Memimpin Bukannya keturunan Ataupun Kenapa Kenapa Karena keturunan Pun itu Kualitasnya Tidak mungkin Seperti orang tuanya Seperti kalian Sama orang tua Kalian Tidak mungkin Sama Kecuali Emang Secara pribadi Emang Kualitasnya Bagus Seperti Si Mai Ini Anak-anak Si Mai Strong Semua Seorang Sekolar Semua Itu Orang-orang Tipe-tipe Hebat Nah ini Sinta Kiri Sinta Sinjai Kawaii Nih Tipe-tipe Sama Sugeliang Matinya Kenapa Bang Kalau Liu Bei Sendiri Mati Setelah Yiling Bakar-bakaran Orang saudara Kalau Sugeliang Mati Karena Sakit Di Bu Zhang Plan Ya Itu Betul Itu Membantean Coy What the Freak Is this Bro Istrinya Saya sendiri Sinjai Nanya Sang Pe Duh Dia Masih Hidup Tapi Disini Menyerah Anak Bocil Ini Semuanya Turunkan Senjata Kalian Ya Kau Juga Tolong Aku Ingin Mengakhiri Konflik Ini Ya Jin Itu Setelah Jadi Satu Semua Aku Capek Aku Capek Disini Hari Ini Aku Menyerah Akan Kekalan Shu Ya My Lord Kau Melakukan Pilihan Yang Tepat Aku Menerima Kekalahan Kalian Tunjukkan Hormat Kami Terhadap Kaisar Kaisar Shu Oh sebenarnya Disini Kalau kalian Lihat ini Itu Emang Liu San Sendiri Tidak Mau Perang Karena Keturunan Kita Tahu Sendiri Orang Orang Generasi Yang Selanjutnya Terbebani Dengan Perang Yang Sudah Lama Terjadi Males Ngapain Kita Perang Cok Sama Sama Orang China Akhirnya Kalahan Dikuasai Merinding Aku This Is Good Mengapa Mengapa Terbelenggu Atau Terperangkap Oleh Keinginan Orang-orang Yang sudah Mati That's good Dan tinggal Satu Doang Di sini Anak Dari Sun Siu Anak Dari Sun Kuan Kucunya Ini Lebih Tepat Kalau Kalau Tidak Salah Belum Baca Itu Masih Empat Kerajaan Tiga Sebelumnya Tiga Menjadi Dua Yaitu Wei Sama Wei Sama Wu Dan setelah Penyatuan Dengan Shu Jin Terbentuk Jin Dinasti Dan tujuan Oleh Jin Dinasti Sendiri Itu Adalah Menyatukan Seluruh Dataran China Oke Ini Bubar Kata Matkah No Cerita Bu Gak Diceritain Kau Sudah Melakukannya My Lord Ketika Kalah Akhirnya Semua Sudah Menjadi Milik Wei Ah Wei Ganti Dengar Apakah Kalian Intinya Jin Rumah Mau Damai Intinya Menyatukan Semuanya Yoi Itu Liusan Nyerah Karena Tau Gak Bisa Apa Apa Ya Betul Ini Masih Yang Masai Chow Chow Dijadikan Boneka Keturunan Chow Tapi Akhirnya Diambil Laleh Oleh Chimazow Tronnya Tapi Umurnya Pendek Kalau Tidak Berapa Tahun Kemudian Chimazow Mati Terus Kacau Lagi Sampai Genghiskan Datang Genghiskan In Mengakhiri Semuanya Kenapa Kita Perang Choy Why Selesai Ini Kayaknya Dian This Is Dian Gak Ada Cerita Untuk Bu No Ya Gak Diceritain Cerita Bu Choy W9 Berarti Buat Damprik Dan Emperor Pertamanya Shima Yi WDW Dicatatkan Atas Nama Shima Yi Walaupun Shima Yi Saat ini Sudah Gak Ada Sudah Mati Intinya Banyak Sekali Pengkhianatan Di sini Kalau Kalian Baca Histori Sejarahnya Lajin Ada Lagi Benarnya Tapi Kan Udah Enggak Diceritain Ada Lagi Dinasti Sampai Nanti Akhirnya Adalah Anu Penyerangan Jepang Ke Cina Itu Akhirnya Orang Dulu Matinya Kalau Enggak Perang Ya Sakit Ya Iyalah Orang Dulu Dulu Itu Orang Sakit Sakit Apa Aja Gak Tahu Ya Dikasih Obat Si Maji Mati Karena Perang Guzang Plan Enggak Enggak Sih Tahu Mati Karena Dah Tua Karena Umur Dah Tua 70an Tahun Kalau Tetih Oke Jadi Itu Sekiranya Untuk Stream Kali Ini Kita Nanti Lanjut Lagi Yang Belum Kita Tamatin Ya Ini Kan Udah Semua Ini Order Belum Jin Selesai Normal Lubu Story Dah Upload Juga Way Story Awal Awal Dimana Cao Cao Berkuasa Awalan Dan lain Sebagainya Bu Dari Sun Jian Sampai Sun Kwan Su Yang Belum Yes Su Yang Belum Ya Kita Lanjutin Next Stream Tapi Besok Kalau Enggak Besok Kita Main Sparking Zero Kalau Udah Release Kalau Enggak Main Ini Sekali Kalau Enggak Wukong Itu Sekiranya Thank you For Pacing Jangan Lupa Untuk Di Follow Jangan Lupa Untuk Cek Youtube Bagi Yang Ketinggalan Story Untuk Yang Lain Lain Story Yang Ketinggalan Dari Lubu Dan Lain Sebagainya Itu Udah Di Upload Ini Juga Akan Di Upload Besok Bagi Yang Ketinggalan Untuk Jin Dinasti Episode Berapa Tiga Jadi Masing Kerajaan Itu Tiga Episode Selesai Di W9 Bang Otw Bentar Lagi Ini Kan Selesai Nanti Pindah Di W9 Terus Dinasti Origin Dan Lupa Wukong Siap Thank you For Watching Bye bye Selamat Selamat Hari Senin Besok Bye bye